Halo semuanya, ini Dian Pak Anda. Kali ini saya akan demonstrasikan sebuah proyek saya, yaitu Raravel Web Development. Proyek ini namanya Indonesian Etty Graph. Sebelum saya lanjut, pastikan Anda sudah mengklik tombol subscribe dan tombol bell supaya Anda... Oke, saya demonstrasikan. Ini adalah tampilan welcome.php Dan ini adalah tampilan home. Ini adalah about. Ini adalah product. Ini adalah tanda tanya-nya, ini adalah pagination. Sekarang saya akan demonstrasikan search, misalnya kursi. Ya, ini hasil search-nya. Terus, kaca. Ya, ini hasilnya. Terus hasilnya, mobil. Ya, di bawah ini dihasilkan di data-tata. Oke, sekarang saya akan demonstrasikan short by top name, Atau selainnya nama dari urutan tertinggi. Atau dari awal, sorry. Ini top yang saya maksudnya adalah dari awal. Sedangkan yang first name-nya adalah... First name-nya adalah latest paling atas. Oke, bagaimana urutan waktu? Ya, ini... Lihat, latest ini... Belen dari barang baru. Short by price. Coba kita urutan... Harga atau murah. Ya, ini. Coba kita short by rating... Dari yang tertinggi. Nah, ini rating tertingginya. Nah, itu demonstrasi short-nya. Sekarang... Kita akan ke... ViewPlate ke... PHP. Atau istilahnya... ShowPlate.php yang di... Project saya ini. Ini adalah ID dari produknya. Dan ini hasilnya. Ini nama barang. Kategori atau tipe. Harga... Harga... Harga 2 member. Bisa diinsialisasikan dengan cara... Memasukkan... Tanda kurang. Terus... Ketik harga... Buka kurang dulu. Baru harga... Kali... 20... Bagi 100. Tutup kurung. Dan ini cashback tinggal aja. Karena kurungnya dihilangkan. Untuk... Admin gimana? Yuk kita demonstrasikan. Login. Nah, ini... Balik ke Home. Kita ke Product. Kita coba... Fitur Card. Ini Fitur Card belum sepenuhnya bisa dipakai. Karena Add to Card masih error. Dan JavaScript masih belum bisa dipakai. Ini adalah View-nya. View-nya. Ya, ini... View kalau lewat login. Ini bukan dari admin-nya. Kalau dari versi admin. Bisa dilihat. Ini belum 100% bisa berjalan. Website-nya. Kita coba... Ke Product. Admin. Ya, ini... Short bisa berfungsi sama aja seperti yang di Product. Ini saya pakai... Controller yang... Berbeda. Dan ini... Short by latest revision maksudnya adalah... Yang terakhir... Di update. Date. Kalau date and time ini... Create-nya kapan? Kalau untuk edit. Biasanya ada orang lewat edit. Bisa lihat sini. Di edit. Nah, ini adalah preview with coding mode. Ini sudah jadi satu nih. Product name, product type, harga. Ini price-nya yang ini. Cashback nih. Ini hasil codingannya kalau gak ada tanda kurawal. Dan di atas ini ada tanda kurawal. Dan ini adalah preview description. Ini tambah coding. Yang di bawahnya ada coding. Dan kita bisa lihat nih... Search-nya. Dan ini adalah ID. Cancel. Kita kembali lagi ke... Portak. Untuk edit juga bisa lihat sini. Sama aja. Sekarang saya akan demonstrasikan... Create. Untuk foto title. Setel. Saya tulis... Patung. Buddha. Peja. Kayu. Setelananya. Botak type furniture. Dan di sini... Saya bisa... Upload gambar. Tidak harus lewat... File upload. Ini saya pakai ck finder. Karena... Fungsionalitasnya file upload saya masih gak bisa. Nah ini contoh file upload. Misalnya saya upload gambar di sini. Kita bisa resize. 140 kali 320. Atau dpn-nya 144 ada. Ya. Karena file-nya gak bisa disenterkan. Jadi... Kita harus enter. Bindahin ke sini. Nah. Ini caranya. Lalu kita enter. Di kiri. Ini... Adalah... Kursi. Ad. Elegant. Dan... Seterhana. Ini bisa dimasukin dengan harga... Dalam rupiah. Ini maksimum... Dating saya kasih 4,98. Stok tersedia... 20. Save. Tata sudah disimpan. Ini dia kursi kayu. Dan... Kita edit. Dan di sini ada id 24. Maka saya ganti harus menjadi 12. Lalu... Zoom. Save. Kita share rating jadi 5.00. Jawab tersebutnya jadi 45. Oke. Save. Ya. Ini waktu. Tapi waktunya bukan waktu... Gmt. WIB. Short by stock. FLED. Coba dilihat. Ya. Stock name. Stock by latest. Kita coba delete. Nah. Ini data adalah dihapus. Nah. Sekarang... Kita log out. Balik lagi ke welcomepad.php. Nah. Kesimpulannya adalah... Websitenya hampir sebuna... Meski belum 100% berjalan. Misal... Card. Dan untuk... User controller belum ada untuk... Untuk... User.admin. Kalau menurut saya... Website saya yang buat ini... Sudah hampir 100%. Hanya aja ada yang... Masih kurang. Seperti fitur... Card. Sekian dari saya. Terima kasih atas menonton video ini. Mohon maaf apabila ada... Kesalahan kata... Yang saya ucapkan. Sekali lagi... Terima kasih atas menonton video ini. Terima kasih.